Intro Ada masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember Saudara ceker ayam biasanya disajikan di warung kaki lima Namun di Kabupaten Jember Jawa Timur ceker ayam menjadi menu utama di sebuah restoran hotel berbintang 3 Ceker ayam diolah menjadi sup sayur segar yang pas untuk menu buka puasa Saudara ceker biasanya digunakan sebagai makanan pendamping saja Tapi di canting resto Kabupaten Jember ceker diolah sedemikian rupa dengan kuah sup yang segar Sehingga cocok sebagai sajian menu berbuka puasa Anda Lalu seperti apa cara membuat sup ceker yang empuk dan lezat kita lihat sama-sama Siapa yang tak kenal dengan ceker ayam Jika diolah dengan bumbu lengkap dan rempah-rempah Maka rasanya bisa mengalahkan daging ayam bagian dada, sayap, dan pahas Iya seperti yang dilakukan oleh chef di restoran cantik hotel Dapam ini Ia mengolah ceker ayam menjadi sup sayur segar Proses membuatnya cukup sederhana Siapkan ceker ayam yang sudah di presto Lalu iris dan goreng bawang putih, bawang peri, seledri, dan jahe Selanjutnya rebus ceker dan bumbu tersebut dengan air kaldu Tambahkan garam, gula, dan pala sesuai selera Jangan lupa masukkan juga aneka macam sayuran Dan sup ceker pun siap dihidangkan Nah saudara, sup ceker ini akan semakin mengunggah selera Jika disandingkan dengan kol-kola alias kolak kolang kaling Kita buat kolaknya siap ya Kolak kolang kaling terbuat dari campuran kolang kaling Santan kental, air, gula merah, pandan, dan garam sebagai penyeimbang rasa Proses membuatnya sederhana Pertama rebus air, lalu masukkan gula merah Setelah mendidih, masukkan juga santan kelapa, pandan, dan garam Lalu siapkan singkong, pisang, dan kolang kaling yang sudah direbus Kemudian tuangkan kuah santan selagi hangat Wah, aromanya begitu menggoda Alhamdulillah sudah waktunya tiba berbuka puasa Kita buka dengan yang manis terlebih dahulu Kolak kolang kaling ini rasanya benar-benar manis dan gurih, tidak enak Apalagi kolang kalingnya rasanya empuk banget Rempah-rempah dari sup ceker ini benar-benar terasa Apalagi cekernya sangat empuk dan merotol Cantik resto juga menyajikan berbagai macam menu untuk berbuka puasa Seperti Chinese food, siomai, berbagai macam kolak, dan jajanan tradisional Karena selama ini yang kita kenalkan ceker itu makanan yang di pinggir jalan Ini kita mau angkat ceker itu untuk makanan yang bisa disajikan di hotel Tentunya dengan rasa yang sangat enak Kalau animo pengunjung sampai saat ini cukup ramai Mungkin bisa dilihat di belakang Pengunjung banyak sekali di sini Mereka berbuka bersama Biasanya juga reuni atau mungkin kumpul dengan keluarga Atau mungkin dengan teman-teman kantornya Restoran ini memiliki menu buka puasa yang berubah setiap harinya Agar pengunjung tidak bosan Nah, bagi Anda yang mencari referensi untuk berbuka puasa Bisa datang ke canting resto Hotel Davam Cukup membayar Rp75.000 Anda sudah bisa makan sepuasnya Terima kasih telah menonton!